Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama Ibu Ibu Rati Purbasari. Sebelumnya pada saat MPLS, Ibu sudah perkenalkan nama ya. Oke, Ibu mengampu mata pelajaran dasar kejuruan teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif, dan gambar teknik otomotif. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran daring, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini, mata pelajaran gambar teknik otomotif. Materinya, Ibu sudah share di grup, yaitu materi gambar. Macam-macam peralatan gambar. Ini khususnya di teknik ya, gambar teknik. Beda dengan gambar-gambar umum atau gambar seni budaya, gambar bebas. Ya, sama dengan mulai dari SD, SMP, sekarang SMK, kalian sudah biasa menggunakan peralatan ini. Oke, peralatan apa saja yang digunakan. Yang pertama, pensil gambar. Ada pensil biasa, yang umum digunakan, dan ada pensil mekanik. Mekanik itu yang bisa tintanya diganti kembali. Oke, pensil untuk apa ya? Tentunya fungsinya untuk menggambar. Ya, awalnya kita menggambar harus memakai pensil dulu, karena kalau salah bisa dihapus. Oke, selain materi selanjutnya. Untuk garis tipis, dipakai pensil yang keras. Ya, untuk garis tebal, dipakai pensil sedang. Pensil lunak diberi kode B, sedangkan yang keras diberi kode H. Angka di depan huruf H atau B pada pensil menunjukkan tingkat kekerasan atau kelunakannya. Semakin besar angka, semakin keras dan lunak. Jadi, misalnya kalian membeli pensil, ada kodenya, ada kode AAB. Kalau pada saat ujian nasional tahun sebelumnya kan masih konvensional, artinya masih menggunakan pensil. Jadi, harus menggunakan pensil 2B. Ya, supaya dapat terbaca di komputer. Oke, selanjutnya penggaris. Ya, penggaris ini juga sudah umum kalian gunakan. Ada penggaris lurus, ya itu untuk menggambar garis lurus. Mistar segitiga. Ya, ini untuk membuat gambar segitiga atau gambar siku-siku atau garis siku-siku. Atau garis vertikal atau miring. Dan juga ini mistar yang bisa digeser. Ya, ini digunakan misalnya nanti pada saat kalian kuliah, ya. Next. Jangka. Ya, fungsinya untuk apa ini? Ya, tentunya untuk membuat lingkaran. Lingkaran kecil atau lingkaran besar. Ya, bukan lagu, ya. Ada lagu itu lingkaran kecil, lingkaran besar. Bukan. Membuat lingkaran. Selanjutnya. Mal. Ya, ini mal. Mal, ya. Gunanya untuk membuat lengkungan-lengkungan yang teratur. Ya, jadi nanti ibu akan memberikan tugas. Untuk membuat gambar. Tentunya kalian harus menggunakan mistar, ya. Kalian harus persiapkan dari sekarang. Jangan mistar yang sudah patah-patah yang kalian gunakan. Ya, nanti kalau boleh kalian persiapkan mistar, mistar lurus, terus jangka, yang umum digunakan. Ya, kalau ini mal, mungkin ada yang jual di dunia. Oke, ini untuk lengkungan-lengkungan, ya. Nah, misalnya membuat relif atau lengkungan misalnya silinder. Oke, selanjutnya ini ada mal huruf. Ya, mal huruf tentunya untuk membuat huruf. Huruf atau angka, simbol. Ya, biasanya kalau kita menggambar teknik, di bagian bawah itu bisa dilihat ada huruf-hurufnya. Selanjutnya, mal-elips. Ya, mal-elips untuk membuat gambar elips. Ya, seperti silinder, cincin poros. Jadi ini ada ukurannya, mulai dari ukuran terkecil sampai terbesar. Oke, selamat yang baru bergabung. Selamat pagi. Selanjutnya. Ya, ini contoh penggunaan elips. Ya, ini membuat silinder. Ya, kalau Ibu sampaikan, kalau kalian sudah ada minat untuk menggambar, ya, nanti akan lebih mudah lagi kalian menggambar. Karena kalau misalnya kita punya hobi menggambar, ya, tentunya kita akan senang dengan menggambar. Ya, tentunya nanti kalau kalian sudah lulus dari SMK, kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, bisa kalian ambil jurusan arsitek. Arsitek itu ya jurusan gambar. Ya, itu khusus untuk bangunan ya, untuk teknik bangunan. Ya, kalau semua teknik, semua teknik ada pelajaran gambar tekniknya. Jadi, ya, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kalau teknik otomotif, ya, gambarnya berhubungan dengan mesin atau kendaraan. Ya, kalau teknik sipil atau teknik bangunan ya, berhubungan dengan bangunan atau rumah. Ya, kalau teknik elektronika, ya, gambarnya berhubungan dengan listrik atau elektronik. Oke, itu gambaran. Nanti mata kuliah di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya busur. Ya, busur derajat. Ya, ini untuk membuat apa? Ya, lingkaran juga. Tapi dengan derajatnya. Misalnya kita membuat setengah lingkaran, 180 derajat atau seperempat. Seperempat artinya 90 derajat. Nah, lingkaran utuh 360 derajat. Selanjutnya, meja gambar. Ya, meja gambar. Ya, ini kalau kalian sudah kuliah ya. Ya, kalau sudah kuliah, ya, pastinya kalian menggunakan meja gambar ini. Ya, ini khusus untuk gambar teknik ini. Selanjutnya, kertas gambar. Ya, kertas gambar untuk menggambar tata letak, terus menggambar gambar asli, atau film. Ya, kalau zaman dulu ada namanya film gambar. Ya, selanjutnya. Oke, ini ukuran panjang dan lembar kertas sesuai dengan standar ISO. Ada anol. Anol lebarnya 841 mm. Ini yang paling panjang ya. 841 mm, panjangnya 1189 mm, sisi kiri 20 mm, konstan 10 mm. Jadi, ada ukurannya. Ada A0, A1, A2, A3, A4, A5. Jadi, nanti kalau kita menggambar ya pakai kertas A4 saja. A4 yang kertas APS itu. Oke, ini contoh ukuran kertas. Gambar, misalnya, ukuran konstannya, atau garis pinggir ya. Ini garis pinggirnya 10 mm. Garis pinggir atas 10, 10 mm. Ya, tadi maksudnya konstan itu C, 10 mm. Batas atas, batas kiri-kanan, dengan batas bawah, dengan batas kiri. Ya, sama dengan kalian mengetik. Mengetik di kertas APS, tentunya ada batas-batasnya. Kiri, atas, bawah, dan kanan. Ya, sama halnya dengan kalian menggambar. Harus menggunakan ketentuan atau batas. Batas gambar. Ya, selanjutnya ini ada contoh gambar. Ya, contoh gambar. Ya, nanti ya kalau Ibu beri tugas, ya, nanti Ibu informasikan. Untuk sekarang, kalian menerima materi dulu. Ibu jelaskan materinya. Oke. Ini contoh gambar. Gambar teknik. Oke, ini nanti tugas. Tugas yang pertama. Oke, RFP and Gaming baru bergabung. Ini gambar kubus dengan proyeksi dimetris. Ya, dimana panjang sisinya 4 cm. Kalau kubus, sisi-sisinya sama panjang ya. Selanjutnya, ya. Kiri pada gambar, yaitu membentuk sudut X, Y, dan Z. Ya. Dan ada sudut-sudut kemiringan. Misalnya sudut X 30 derajat. Terus Y 30 derajat. Terus Y 30 derajat. Z 120 derajat. Next. Gambar seperti ini ya. Kalau menggunakan sumbu atau sudut X, Y, dan Z. Oke, ini gambar perspektif satu titik. Gambar perspektif satu titik. Jadi gambarnya seperti ini. Ini satu titiknya. Yang selanjutnya ini dua titik. Dua titik artinya arah kanan dan kiri. Oke, selanjutnya perspektif tiga titik yang hilang. Ya, ini tiga titik berarti dia menggunakan sudut X, Y, dan Z. Ini nanti tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Oke, sampai di sini. Oke, Ibu sampaikan materinya sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan lewat Leandro. Betul Capri, kalau Ibu ya. Tiga tiga latihan. Tiga latihan. Demikian materi yang Ibu sampaikan Ya kurang lebihnya Ibu sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan Dengan menutup kelas meeting ini Ibu mengucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung Terima kasih, Assalamualaikum Ya sebelum kita menutup pembelajaran kita ini Marilah berdoa dengan keyakinan kita masing-masing Amin Selanjutnya Ibu akan Misalnya kalau ada pertanyaan nanti di grup ya Ibu lanjut di grup ya Oke sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih